Ya, di video kali ini kita akan bahas mengenai hasil pertandingan pekan kedua PLAFF 2019-2024, Senin 22 Juli 2024, beserta daftar kelas men, daftar top score, dan jadwal pertandingan berikutnya. Berikut ini hasil pertandingan pekan kedua PLAFF U19-2024, Senin 22 Juli 2024, di pertandingan Filipina vs Timur Leste, dimenangkan oleh Filipina dengan skor 2-0. Berikutnya di pertandingan Kamboja vs Indonesia, Dimenangkan oleh Indonesia dengan skor 0-2. Berikutnya di pertandingan Australia vs Vietnam, Dimenangkan oleh Australia dengan skor 6-2. Berikutnya di pertandingan Myanmar vs Laos, Bermain imbang dengan skor 1-1. Berikutnya di pertandingan Brunei Darussalam vs Thailand, Dimenangkan oleh Thailand dengan skor 0-6. Berikutnya di pertandingan Singapura vs Malaysia, Dimenangkan oleh Malaysia dengan skor 0-5. Berikut ini daftar top score PLAFF U19-2024, Di posisi pertama ada Jack Najtowski dari Timnas Australia dengan berlehan 5 gol, Di posisi kedua ada Iqbal Bui Jangge dari Timnas Indonesia dengan berlehan 3 gol, dan Abid Safaras dari Timnas Malaysia dengan berlehan 3 gol. Berikut ini daftar top asis PLAFF U19-2024, Di posisi pertama ada Donny Riva Mungkas dari Timnas Indonesia dengan berlehan 2 asis, Berikutnya ada Kakya Turiski dari Timnas Indonesia dengan berlehan 2 asis, Dan Mupi Hidayat dari Timnas Indonesia dengan berlehan 1 asis, Berikut ini daftar kelas main PLAFF U19-2024, Di kelas main grup A, Di posisi pertama ada Indonesia dengan berlehan 6 poin, Di posisi kedua ada Timur Leste dengan berlehan 3 poin, Di posisi ketiga ada Filipina dengan berlehan 3 poin, Dan di posisi keempat ada Kamboja dengan berlehan 6 poin, Berikutnya di kelas main grup B, Di posisi pertama ada Australia dengan berlehan 6 poin, Di posisi kedua ada Myanmar dengan berlehan 2 poin, Di posisi ketiga ada Laos dengan berlehan 1 poin, Dan di posisi keempat ada Vietnam dengan berlehan 1 poin, Berikutnya di kelas main grup C, Di posisi pertama ada Malaysia dengan berlehan 6 poin, Di posisi kedua ada Thailand dengan berlehan 6 poin, Di posisi ketiga ada Singapura dengan berlehan 0 poin, Dan di posisi keempat ada Brunei Darussalam dengan berlehan 0 poin, Berikutnya di daftar kelas main peringkat 2 terbaik PLAFF U19-2024, Di posisi pertama ada Thailand dengan berlehan 6 poin, Di posisi kedua ada Timur Leste dengan berlehan 3 poin, Dan di posisi ketiga ada Yanmar dengan berlehan 2 poin, Berikut ini jadwal pertandingan selanjutnya pada pekan ketiga, Di pertandingan selanjutnya pada hari Rabu 24 Juli 2024, Di pertandingan selanjutnya pada hari Rabu 24 Juli 2024, Laos vs Vietnam mulai pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat, Di pertandingan selanjutnya pada hari Kamis 25 Juli 2024, Malaysia vs Thailand mulai pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat, Singapura vs Brunei Darussalam mulai pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat, Terima kasih telah menonton!